Jadi pada wanita pengguna Ayudi, hubungan intim itu tidak masalah. Mau dilakukan kapan saja boleh, asal tidak dilakukan pada saat mensurasi dan dilakukan pada pasca pemasangan. Lamanya, gayanya, kapan dilakukan, terserah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ayudi ini merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita. Dan biasanya dokter hanya menyisakan sedikit filament atau benang kecil ada sampai di mulut rahimnya. Kadang-kadang dipotong sampai panjang jadi tidak ada sama sekali benangnya yang keluar dari mulut rahim. Nah, jadi karena lataknya di dalam, sebetulnya dampak dari Ayudi ini terhadap hubungan intim, hubungan seksual itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada masalah lah. Namun beberapa orang mengakui bahwa ketika memakai Ayudi kok lebih hot, lebih panas. Itu sebabnya karena lebih tenang saja, karena dia tidak khawatir lagi bakalan hamil. Sebetulnya tidak ada membuat dampak langsung bahwa ini akan lebih meningkatkan gairah, meningkatkan nafsu seksual, meningkatkan kepuasan seksual. Itu sebetulnya tidak ada. Dengan adanya kontrabsesi, maka seorang wanita atau pasangannya menjadi lebih rileks. Jadi kunci dari hubungan intim yang menyenangkan, yang membuat suatu puncak kepuasan, orgasme, dan lain-lain itu karena faktor rileksasi tadi. Jadi semakin rileks, semakin tenang, tidak ada gangguan pikiran, maka kepuasan seksual itu lebih mudah untuk diperoleh. Dibandingkan dengan yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesakitan, itu membuat hubungan intim menjadi lebih tidak bisa dinikmati. Sebetulnya tidak juga, perdarahan itu sesuatu yang tidak normal. Walaupun seseorang menggunakan IUD. Karena apa? Karena alatannya kan di dalam. Dan dia posisinya fix, gitu. Pas dengan ukuran dari rongga rahim. Jadi dia tidak goyang-goyang seperti di dalam itu. Jadi kalau dia mengeluh adanya perdarahan ketika menggunakan IUD saat berhubungan, ini harus dicek. Kita harus lihat masalah apa yang lainnya. Memang disarankan ketika satu minggu pasca penggunaan IUD, jangan berhubungan dulu. Karena kan dia masih beradaptasi dengan posisinya. Mungkin ketika dipasang IUD menimbulkan suatu gesekan, menimbulkan suatu luka. Jadi dia ada perdarahan. Nah itu pada awal-awal bisa. Tapi ketika dia sembuh, sebetulnya IUD tidak menimbulkan perdarahan. Jadi kita harus ada faktor yang lain. Apabila ada perdarahan bagaimana? Nah kita harus melihat sumber perdarahan dari mana. Apakah dari mulut rahimnya? Apakah berasal dari dalam rahimnya? Oh dalam rahimnya tadi. Jadi ada kesalahan posisi dalam pemasangan spiral. Atau karena adanya infeksi pada mulut rahim. Sehingga mulut rahim itu mengalami suatu luka gitu ya. Dalam tanda kutip erosi cervix gitu ya. Sehingga mulut rahim menjadi rentan terhadap gesekan dan luka berdarah. Nah jadi sebetulnya kita harus memastikan apakah perdarahan tersebut karena faktor gangguan lokasi posisi IUD atau karena ada faktor infeksi yang lain gitu. Posisi tidak ada masalah ya. Posisi apa saja silahkan. Dari segala penjuru. 8 penjuru mata angin kalau perlu. Karena IUD itu tidak akan bergeser dengan posisi tertentu. Jadi selama posisi itu bagus, tidak ada masalah. Dia tidak akan menimbulkan gangguan apapun terhadap IUDnya. Silahkan mempergunakan posisi apa yang nyaman ya. Posisi apa yang enak untuk berhubungan silahkan saja. Setelah IUD jangan langsung berhubungan dulu. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam waktu seminggulah setelah pemasangan IUD untuk beradaptasi IUDnya di dalam rahim. Dan untuk menyembuhkan apabila ada goresan, ada luka sedikit pada saat pemasangan IUD tersebut. Dan tingkat penetrasinya sekenceng apapun ya tidak ada masalah ya. Seberapa kenceng sih sebetulnya yang diharapkan ketika berhubungan kan bukan karena kencangnya kan. Jadi sebetulnya berhubungan itu tidak karena kencangnya. Tapi karena ketepatan dalam menyentuh organ-organ sensitif pada pasangan. Itu yang penting untuk berhubungan sehingga menimbulkan suatu puncak dari kenikmatan berhubungan itu. Kadang-kadang nyeri itu dirasakan bisa ke dua pihak. Walaupun harusnya tidak nyeri. Nah kita bicara wajarnya dan normalnya pengguna IUD itu tidak nyeri berhubungan pada kedua pasangan. Tapi kadang-kadang ada juga yang nyeri keluhan pada laki-lakinya. Itu bisa disebabkan karena mungkin tadi benang IUD-nya masih terlalu panjang. Tajam dan panjang karena dipotongnya kurang pendek. Nah benang yang panjang ini bisa dirasakan seperti tertusuk pada kepala penis. Atau pada wanita tadi, apabila dia ada infeksi, posisi spiralnya miring misalnya. Nah itu ketika berhubungan juga mengalami suatu nyeri bisa terjadi. Tapi ini kan tidak normal. Jadi ketika ada keluhan nyeri pada saat berhubungan pengguna IUD, walau baik itu perempuan ataupun laki-laki, sebaiknya kontrol ke dokternya. Agar dilihat ada masalah apa. Terima kasih telah menonton!